Mending Xiaomi Kata-kata itu sering kita dengar sejak Xiaomi muncul di 2010 sebagai vendor asal Tiongkok yang berhasil mendobrak peta percaturan pasar smartphone. Xiaomi terus berkembang hingga saat ini, baik ponsel low-end-nya hingga high-end selalu menjadi pemanding tim penyembah spek untuk mempertimbangkan dalam memilih smartphone. Untuk kelas flagship-nya, Xiaomi punya kasta tinggi yang mereka awali dengan lini Mi. Ya, salah satunya Xiaomi Mi 9. Ponsel yang diposisikan sebagai killer flagship di tahun 2019, apakah masih layak dipakai di tahun 2022 ini? Yuk kita tonton video ini sampai habis ya guys ya! Jasa Xiaomi amat besar. Tanpa Xiaomi, mungkin kita tidak akan mendapatkan HP yang punya spek tinggi dengan harga murah yang kini sedang diperlombakan antar merek smartphone untuk menarik pasar. Xiaomi Mi 9 punya bahasa desain populer di era 2019, yaitu Nords yang berjenis waterdrop, triple camera yang berbentuk sejajar vertikal, dan bodinya bisa dibilang masih tipis di era 2022 ini, cuma 7,6 mm dengan berat 173 gram aja. Material yang membalutnya terbilang kasta premium. Back bodinya diproteksi oleh Gorilla Glass 5, sedangkan bagian depannya Gorilla Glass 6. Frame sekelilingnya terbuat dari aluminium, tersedia juga tombol fisik khusus untuk menuju ke Google Assistant yang terletak di bawah slot SIM card-nya. Untuk SIM card-nya sendiri bersifat dual, tapi tidak bisa ditambah oleh memory card. Sayangnya, finishing desainnya itu kurang punya karakter sih, jadi terlihat terlalu mainstream. Jelek sih enggak, cuma dengan bahasa desain yang seperti ini, build premium yang diembannya itu jadi kurang terpancar. Jika kita tidak secara langsung menyentuhnya. Karena HP ini masuk kasta flagship-nya Xiaomi, pabrikan asal Tiongkok ini berupaya memberikan kualitas layar paling bagus. Layarnya memakai jenis Super AMOLED, luas layarnya berdiagonal 6,39 inch Full HD+, berasio 19,5 banding 9,85% screen to body ratio, 403 dpa 60Hz. Di atas kertas, layar Mi 9 punya kualitas terbaik di eranya. Bisa bersaing dengan kualitas Super AMOLED-nya HP-HP merek Samsung. Warnanya ngejreng, hitamnya pekat dan dinamis, mendukung HDR10 pula ke Super AMOLED. Dalam menikmati konten YouTube, kita bisa pilih mode skema tersaturasi untuk meningkatkan kualitas warnanya. Hasilnya, mungkin kita akan lupa HP ini merek Xiaomi atau Samsung. Suka tidaknya Nords ya, tergantung pilihan. Sembunyikan aja Nords adalah opsi terbaik jika Anda merasa terganggu yang tersedia di pengaturannya. Untuk pemakaian outdoor, layarnya masih cukup bagus terlihat. Ada pilihan mode sinar matahari yang bisa kita aktifkan. Ada pula pengaturan mode kecerahan jika kita masuk ke mode malam. Bisa dibilang, banyak pengaturan yang bisa dikulik di Mi 9 ini. Baik untuk boost kualitas layarnya atau personalisasi menu tampilannya. Next Audio Untuk sektor ini, pabrikan Cina di tahun itu masih belum terlalu fokus. Mereka masih cukup yakin memberikan single mono speaker sudah cukup untuk menggayat calon pembeli. Model grill speakernya menyerupai mic internalnya untuk faktor estetika. Tapi, untungnya output dari mono speakernya masih cukup keras dan spesialnya suara bassnya sedikit terasa. Yang biasa untuk kelas mono speaker, kualitas ini jarang terjadi ya. Namun, peletakan speaker di bawah bodi juga akan rawan tertutup oleh jari kita jika kita bermain game atau melihat movie. Oh iya, karena ini Mi 9, ini sebagai killer flagship, dia juga punya fitur audio yang mirip dengan hape flagship lainnya. Yaitu, hilangnya jack audio 3,5mm. Jadi, sediakan konventer jack atau beli TWS yang sekarang makin murah di online shop adalah solusinya. Performa adalah jualan utama brand milik Xiaomi. Xiaomi ama jeli memberikan pilihan performa terbaik dengan memberikan harga terbaik. Ya, Snapdragon 855 sebagai chipset nomor 1 di tahun 2019 diadopsi oleh Mi 9 dengan baik. Hape ini benar-benar masih ngebut. Polesan MIUI yang kebanyakan orang dikeluhkan karena membuat kinerja handphone Xiaomi berat masih cukup bisa diringankan dengan kemampuan jeruan smartphone ini. Kecepatan fingerprint in display-nya pun berdampak lebih ngebut dan akurat dibanding fingerprint kebanyakan hape-hape lain. Dengan fabrikasi 7nm K-Snapdragon 855, Octa-Core GPU Andreno 640, Mi 9 punya pilihan RAM 6 atau 8 dan ROM 64, 128 atau 256GB. Unit kami varian terkecil, yaitu RAM 6,64 UFS 2.1. Tidak adanya slot memori eksternal bisa jadi kekurangan, tapi bisa jadi pilihan yang terbaik untuk kelas flagship. Dimana smartphone-smartphone flagship kini jarang yang menyematkan memori card yang gunanya untuk mempercepat kinerjanya. Main game di Mi 9 juga masih menyenangkan. Main ML grafik ultra tidak jadi masalah, masih dapat 50-60 fps. Main Asphalt 9 mampu menyuguhkan grafik terbaik dengan layar Super AMOLED-nya. Main Genshin Impact pun masih cukup oke, cuma di settingan tertinggi suhanya jadi meningkat sekali walaupun kita sudah pasang cooler. Jadi cocoknya ya ke settingan medium. Adanya game turbo di Mi 9 nyatanya terbukti mampu memberikan peningkatan performa dengan pilihan mode booster untuk kecepatan kinerja atau mode seimbang untuk menghemat baterai. Kamera Mi 9 dibekali triple camera yang sempat mendapatkan skor DX OMAR sebesar 110. Jadi hasil kameranya jangan disamai dengan hasil kamera lini Redmi. Kamera utama 48MP f1.8 sangat tajam. Hasilnya mirip punya karakter HDR Plus-nya Google Pixel. Cuma beda karakter warna aja. Karakter warna yang dihasilkan kamera utamanya, saturasinya pas, dynamic range-nya luas, kita ambil foto membelakangi cahaya pun, kamera Mi 9 masih mampu memprosesnya. Tapi yang kami suka, shutter speed-nya tergolong cepat di ukuran 48MP. Cuma menurut kami, pakai kamera basic-nya aja yang 12MP wide udah lebih dari cukup. Dan hasilnya pun juga nggak jauh berbeda dengan 48MP-nya. Tetap tajam dan detail, asal tidak terlalu kita zoom untuk hasilnya. Untuk kamera keduanya, telephoto 12MP f2.2 maksimal 2x optical zoom PDF. Hasilnya juga masih cukup detail, cuma karena tidak dilengkapi OIS. Untuk ambil telephoto, tangan kita harus sedikitnya menjaga agar tidak goyang. Untuk ultrawide-nya, 16MP f2.2 hasilnya cukup bagus. Xiaomi pandai kasih ultrawide ukuran pikselnya dibesarkan di 16MP, sehingga detail gambar karena efek ultrawide tidak terlalu terlihat distorsi. Ketiga lensanya juga bisa ambil video belakang secara bergantian. Bahkan, Mi 9 menawarkan up to resolusi 4K 60fps. Hasilnya jelas lebih tajam daripada 4K 30fps HP flagship lain. Cuma sayangnya, HP ini tidak ada sistem ACE maupun OIS. Jadi, pakai gimbal adalah solusinya. Tapi jika Anda terbiasa pakai dua tangan sebagai tumpuan video, Mi 9 masih cukup baik terhindar dari sedikit getaran. Untuk mode malamnya pun, Mi 9 juga masih punya standar komputasi night mode yang pintar. Ada pun fitur unik di kameranya, yaitu pilihan mode vlog, yang bisa menghasilkan video lebih menarik secara otomatis. Jika Anda kurang puas dengan hasil kameranya, bisa install Gcam dengan mudah tanpa root, karena manual kamera di Mi 9 sudah terbuka, sehingga Anda bisa membeli varian Gcam sesuai yang dibutuhkan. Oke guys, sekarang ini sudah di sini ya. Kita lagi ngopi di atas tebing. Eh, minum es teh deh, minum es teh di atas tebing. Wah, dan ini lagi berputar. Ini kalau saya lihat ke sebelah sana, rasanya kayak mau jatuh guys. Kena angin lagi. Oke, segitu dulu aja ya guys ya. Gue agak takut nih. Baterai Xiaomi Mi 9 sebesar 3300 mAh. Cukup kecil ya untuk ukuran HP Xiaomi. Kenapa sih HP flagship baterainya kecil? Ya, karena pabrikan ingin kejar bodi yang ramping semenarik mungkin, sehingga baterai 3300 mAh adalah pilihan terbaik. Xiaomi juga membekali kecepatan charge Mi 9 sebesar 20W. Cukup cepat sih menurut kami, dalam 0-50% cuma butuh 45 menit, dan full cuma 1,5 jam aja. Tapi karena buasnya prosesor, baterai Mi 9 tidak bisa bertahan seharian. Minim 2 kali charge. Kalau intens pakai game, ya bisa lebih lah. SOT yang kami dapatkan 4 jam saja. Kesimpulannya, Xiaomi Mi 9 di tahun 2022 ini memang sedikit terlupakan ya. Orang-orang lebih melirik Xiaomi tipe lain atau pabrikan serumpunnya. Karena era sekarang yang kita butuhkan adalah ketahanan baterai. Mi 9 kurang mampu bisa bersaing. Begitupun juga dengan desainnya yang terlalu terlihat pasaran. MIUI yang terlalu ribet bagi sebagian orang dan tidak adanya slot memory card serta headphone jack juga menjadi batu sandungan. Namun, bagi yang paham akan ciri khas HP flagship, pasti mereka akan memakluminya. Asal HP-nya punya chipset kencang, layar AMOLED non-journey, dan pasti kamera yang bagus yang bisa mengambil momen di segala medan. Xiaomi Mi 9 yang kini sudah menyentuh harga 2 jutaan tetap menjadi killer flagship HP-HP resmi. Bahkan HP-HP non-resmi yang biasanya spek dan kameranya mentereng. Xiaomi Mi 9 bisa jadi salah satu pilihan terkuat dan yang paling termasuk akal. Menurut kami loh ya, di tahun 2022 untuk pecinta HP mantan flagship. Tapi kembali lagi, loyalitas merek juga punya andil yang terkadang membutakan kita akan spesifikasi di atas kertas. Semua tergantung pilihan dan kebutuhan Anda. Saya Vanilla dari tim Gadget Palawan, pamit. Bye guys! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax